musik 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 balik lagi, disewakin bareng gue, Chris Panji oke, pagi ini gue belum mandi ya ini udah siang sih, udah jam 10 kurang lah sebelumnya gue mau say sorry dulu buat temen-temen yang nungguin review motor followers, gue belum sempet bikin lagi minggu ini karena terkendala beberapa kesibukan ya, gue masih ada kerjaan, revisian kerjaan yang harus gue beresin, deadline minggu ini dan selain itu juga, gue lagi sibuk ngurusin tanki si XS yang akhirnya kelar juga finally udah beres, dan udah naik cat, dan semalam udah beres, jadi sekali lagi sorry buat temen-temen yang udah ngirimin foto-fotonya ke email gue untuk di review di konten remove review motor followers tapi belum sempet, tenang aja minggu depan kita lanjut lagi review motor followers dan hari ini, hari Sabtu ya dan Jumat kemarin, gue skip gak bikin konten ya, seperti yang gue bilang tadi gue lagi sibuk ngurusin beberapa kerjaan gue dan sekarang, hari ini gue konten khusus buat update perkembangan si XS si Bulldog ya jadi anyway motor XS gue udah gue kasih nama, namanya Bulldog artinya apa nanti? kapan-kapan kita bahas oke, sekarang gue mau nunjukin ke kalian hasil dari cat-catan sederhana, cat rumahan ya gue gak kejasa cat, tapi kita ngecat di rumah, menggunakan alat yang ada di rumah yang gue cat cuma tanki sama tepong kanan kiri mari kita lock it nah, ini dia hasilnya lumayan lah ya, lumayan daripada lumayan kurang lebih hasilnya seperti ini meskipun gak terlalu sempurna ya, masih ada ya apa sih kayak debu-debu nempel gitu karena kita ngecatnya di dalam gang sini banyak angin dan debu gitu ya tapi ya udahlah jadi hari ini mau gue pasang gue coba pasang dan kebetulan kemarin gue juga sempet pesan ini-an ya stiker buat di tanki buat di sini kanan kiri tapi stiker-stiker Yamaha yang tulisan katakana ya, tulisan Jepang sebenernya gue pengen tuh konsep tanki nya tuh gak polosan kayak gini gue pengennya tuh kayak kemarin, kayak sebelumnya yang warna biru kemarin tetep ada putih disini, aksen putihnya terus ada tulisan Yamaha nya gitu kan tapi setelah gue pikir-pikir gue pengen ganti konsepnya lebih simple lagi gitu gue pengen tulisan Yamaha doang disini tapi pake emboss pake emboss Yamaha itu paham kan, yang emblem emboss pengennya kayak gitu doang disini cuman, lah lebih mirip R.I. King ya, tapi gue masih ragu juga buat pake konsep yang kayak gitu maksudnya tulisan Yamaha itu, cuman gue pengennya sih ada sedikit sentuhan jepangan gitu ya nah kemarin gue pesen online stiker Jepang gitu tulisannya Yamaha gitu tapi dalam bentuk katakana tulisan Jepang buat di kanan kirinya thank you nya belum gue pasang nih, barangnya udah sampe gue belum liat juga gimana kalo kita liat barang-barang, kita cobain dulu tes aja gitu ya coba ya harusnya sih barangnya udah sampe kayaknya ini nih oh ini ini coba mari kita tes ntar gue cuci dulu ya baru kita pasang-pasang taggy nya eh dilapati kita aja lah gue berasa dapat kiriman uang tunai gitu ya kalo megang amplop gini kita buka ya kayak gimana sih ini beneran punya gue kan punya orang lagi sobek-sobek bukanya dimana coba nah ini kita buka ya oh kecil dulu ya oh kecil dulu ya oh ini kita coba ya kita coba ya engga dong ga pake kardus nya dong buka dulu dong kardus nya ini ayo 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 sabar ya cuman ya gua lah kok cuman satu ya ilah repot banget sih oh dua baru mau komplain gue ini ya ini keliatan ga sih jadi ada jadi ada itu ya pesan Jepang cuman ya cuman setelah gue pikir-pikir norah anjir sosok si paling Jepang gitu ya gua gua guenya maksudnya tapi gua tetep kepengennya tuh lebih yang kayak gua bilang tadi pake emblem Yamaha yang timbul ya yang emboss kayaknya lebih oke deh yang dari bahan apa baja engga dong plat gitu ya yang bahan plat Yamaha yang bahan plat atau engga yang bahan elastis tuh kan ada juga tuh itu lebih oke tuh kayaknya ya standar sih cuman lebih simple aja menurut gua engga begitu suka kurang suka sama corak-corak warna yang terlalu berlebihan gitu upanya yang simple-simple aja yaudah nanti kita pikirin yang penting udah jadi dulu udah dicat dulu kita coba pasang kalo memang butuh ditambahin beberapa aksesoris untuk menambah kesan engga terlalu polos nanti kita lock it-lock it lagi let's go kita pasang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke pemasangan selesai semua udah kepasang jadi looknya begini B aja sih tapi minimal setnya baru oke nanti kita pikirin lagi aksennya biar manis kita tambahin apa nanti aja mungkin disini kali ya tulisan XS6.5 kali ya tapi keliatan ke Orion banget udah lah nanti kita pikirin yang penting udah kepasang tadi gua menemukan kendala di baut sini jadinya agak sedikit bopak nih sayang banget ini keliatan ga? agak sedikit bopak tuh ya agak susah masang bautnya oke gua belum cuci ya jadi kayak keliatan aneh tanknya bersih kayak habis off-road anyway motor ini udah kurang lebih seminggu ya seminggu lebih lah eh kurang lebih seminggu ga nyala jadi nanti kita coba nyalain kayak gimana apakah mudah-mudahan sih lancar-lancar aja ya jadi thank you udah sedikit gua kuras gua kocok-kocokin pake bensin yaudah gua mau coba nyalain dulu ya let's go yaudah gua yaudah gua yaudah gua merah yaudah 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton